Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi video tentang sebuah aplikasi untuk screen mirroring yang bisa kita gunakan untuk memirror tampilan layar di HP kita ke layar komputer atau sebaliknya, dari layar komputer ke layar HP. Aplikasi ini cukup sederhana, simple dan juga gratis. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe dan menyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita mulai cek hidup. Oke, langsung saja untuk memulainya, langsung saja teman-teman buka browsernya dan klik let's view di kolom pencarian. Dan selanjutnya di sini akan ada link dari let's view. Langsung saja kita klik yang let's view for Windows Free. Dan langsung saja kita klik download. Langsung saja klik di bagian sini. So in folder. Dan langsung kita continue dengan instalasi. Dan proses instalasi sudah selesai. Teman-teman langsung saja klik di open now. Dan ini adalah tampilan awal dari screen mirroring kita. Teman-teman bisa melakukan konfigurasi sederhana di sini. Kita klik. Kemudian di setting. Di sini teman-teman bisa mengaktifkan screen mirroring ini agar berjalan saat Windows kita atau komputer kita kita nyalakan. Teman-teman klik di sini. Run on start up. Jadi aplikasi ini akan berjalan otomatis mengikuti Windows kita. Di sini juga ada airplay resolution-nya. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini Android resolution. Di sini ada beberapa konfigurasi yang bisa kita gunakan. Dan di sini ada audio setting. Ini menggunakan sistem sound. Namun teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan kebutuhan. Juga ini capturing setting. Ini screenshot formatnya. Bisa PNG atau GPG. Kemudian ini lokasi penyimpanan kita. Video format. Dan ini video quality. Ini audio inputnya. Teman-teman bisa merubahnya. Sistem sound, microphone. Dan ini adalah output direktori penyimpanan dari file-file yang kita capture selama mirroring. Selanjutnya setelah kita menginstall aplikasi ini di laptop kita. Kita juga harus menginstall aplikasi ini di Android atau di iPhone kita. Untuk teman-teman yang menggunakan HP Android. Langsung saja pergi ke Google Play Store. Dan kemudian ketik Light View di kolom pencarian. Kemudian teman-teman klik download dan instalasi. Kemudian untuk melakukan mirroring layar HP kita ke layar komputer kita. Teman-teman langsung saja buka aplikasi Light View. Yang sudah kita download dan kita install di Android kita. Langsung saja kita klik Light View. Seperti ini. Dan dia otomatis akan mendeteksi Light View yang ada di komputer kita. Namun kita harus menggunakan satu Wi-Fi yang sama. Di sini kita lihat Light View Sun B. Ini adalah Light View yang ada di komputer saya. Langsung saja kita klik. Kemudian kita klik yang Screen Mirroring. Selanjutnya di bagian sini kita klik Start Now. Dan bisa kita lihat di layar komputer sekarang sudah terkoneksi. Antara HP ini dengan yang di layar komputer. Dan sekarang statusnya layar yang ada di HP ini sudah dimirroring ke layar komputer kita. Jadi kita bisa mengontrol apa yang ada di layar HP kita dengan komputer kita. Di bagian atas ini teman-teman bisa melakukan Screen Recording layar HP kita melalui komputer kita. Juga melakukan screenshot. Dan ini juga rotate. Jadi dengan menggunakan mirroring ini kita bisa memonitor layar HP kita melalui komputer kita. Misalkan HP kita dipinjam anak kita. Jadi kita mengetahui apa saja yang dibukanya. Tanpa harus melihat langsung ke layar HP. Setelah tadi kita melakukan mirroring dari layar HP ke layar komputer. Sekarang kita akan melakukan yang sebaliknya. Dari layar komputer ini akan dimirroring ke layar HP. Sehingga kita bisa melihat layar komputer kita di layar HP kita. Caranya masih sama. Teman-teman jalankan LED View yang ada di HP-nya. Kemudian pada bagian ini teman-teman klik Computer Screen Mirroring. Dan di bagian kanan bawah layar komputer. Teman-teman akan melihat notifikasi. Di sini ada Allow dan Deny. Allow ini mengizinkan atau boleh. Dan Deny ini menolak. Jadi teman-teman langsung klik Allow. Dan layar komputer kita sekarang sudah di layar HP kita. Jadi kita bisa memonitoring apa-apa yang ada di layar komputer kita. Misalkan dipakai untuk anak kita untuk berselancar di dunia maya. Kita bisa melakukan kontrol melalui HP kita. Dan juga mungkin untuk memonitoring ketika anak-anak kita sekolah online. Karena biasanya anak-anak itu saat gurunya menerangkan atau menjelaskan. Dia malah sibuk membuka browser atau membuka game yang ada di komputer kita. Dengan memonitoring layar komputer ke layar HP kita, kita bisa langsung mengingatkan anak kita agar bersungguh-sungguh sekolah online-nya. Jika tadi kita melakukan mirroring HP Android ke layar komputer kita, sekarang kita akan memirroring layar iPhone kita ke layar komputer kita. Caranya sama, teman-teman download dulu aplikasi LightView di App Store, kemudian instalasi. Setelah proses instalasi selesai, untuk koneksinya teman-teman langsung saja swipe dari tombol home ke atas, seperti ini. Jadi nanti di sini akan muncul icon untuk mirroring, seperti ini. Teman-teman langsung klik saja, dan akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal pilih LightView yang ada di komputer teman-teman. Dia otomatis akan mendeteksi. Jadi kita tidak perlu mengopen atau menjalankan aplikasi LightView yang ada di iPhone kita. Kemudian teman-teman klik OK di bagian sini. Dan layar iPhone kita akan termirroring ke layar komputer kita. Dan kita bisa melakukan kontrol layar iPhone kita dari layar komputer kita. Dan sama seperti yang di HP Android tadi, kita bisa melakukan recording, bisa melakukan screenshot, rotate, dan juga brush. Selanjutnya, jika teman-teman ingin melakukan yang sebaliknya, memirroring layar komputer ke layar iPhone kita, teman-teman bisa melakukan seperti yang kita praktekkan di HP Android. Caranya sama persis. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan juga menyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!